Sampai jumpa di video selanjutnya Bisa ditebak apa kira-kira ya Nah pengurangan jumlah SDM ini yang hari-hari belakangan ini banyak menakutkan banyak kita gitu ya Apakah saya masih kepake, apakah saya masih bisa bekerja mendapatkan penghasilan dan sebagainya Oke jangan buru-buru khawatir karena barangkali sebenarnya ada hal-hal lain yang perlu kita develop dari diri kita gitu ya Sebelum kemudian kita tergerus oleh kemajuan teknologi Saya bersama-sama dengan Mas Billy Bun, selamat malam Selamat malam Pembukaannya Smart Yang Ontop Radio berbeda malam ini Kita present dulu yang namanya problem yang ada di dunia ini Kemudian kita address gitu ya Orang bertanya-tanya, ini Smart Yang Ontop bukan sih? Bukan, 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 ini bukan Perasaan Smart Karir kayaknya disonora gitu Gak apa-apa kita jajah juga sekalian Apa kabar Mas Billy? Baik, baik, baik Gimana bukunya setelah sudah bergeliling-keliling, banyak promosi Seru, 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 seru Maksudnya apa ya, selama 10 tahun terakhir ngomongin tentang, balik lagi ngomongin tentang sukses di karir maupun di bisnis Yang dimana Yang Ontop itu selalu bermain di fondasinya yaitu ngomongin mindset, ngomongin karakter gitu kan Tapi kalau di buku why-nya ini, yang buku baru, lebih ngomonginnya ngebahasnya purely tentang purpose hidup gitu kan Bagaimana kita bisa hidup bermakna buat diri kita sendiri dan juga buat banyak orang Sehingga kita bisa ngerasain benar-benar artinya sukses sama bahagia yang sesungguhnya Dalam banget, dalam banget Ini banyak orang yang kemudian menuliskan kepada dirinya sendiri Ya Mas Billy enak, segala-galanya sudah terpenuhi, jadi enak nih ngomongin purpose Padahal purpose itu justru adalah harusnya kita miliki di awalnya Mas Billy Betul-betul, I wish, apa ya, I wish saya ketemu purpose hidupnya itu bukan ketika baru menulis buku gitu Which is menulis buku itu kan ketika di, apa ya, boleh dibilang di puncak karir saya profesional kan Betul I wish saya udah tau purpose saya itu dari kecil, sama seperti ketika saya tau passion saya di brand management gitu Itu langkah lebih indahnya kali ya Lebih indahnya dan lebih, apa ya, bener-bener ngerasain suksesnya itu lebih dalam gitu Karena purpose hidup itu is all about bagaimana kita bisa bermakna buat kehidupan banyak orang Oke, jadi bukan cuma sekedar mencapai sesuatu terus puas buat kita sendiri Bukan sukses sendirian kira-kira gitu Bukan sukses sendirian, gak enak juga sepi kalau sukses sendirian Iya, di atas sendirian, terus gak ada temen ngobrol, gak ada temen happy-happy gitu kan Oke, jadi terus kemudian kalau di lapangannya sendiri ketemu dengan orang pada saat mungkin ada sesi-sesi pengenalan buku itu, apa respon mereka? Kalau saya memang dealnya dengan GPU, dengan Gramedia Pusaka Utama, memang saya gak mengadakan bedah buku Oh oke Emang caranya beda sendiri gitu, namanya juga Namanya juga Billy Boon gitu ya, ngelakuin sesuatunya kalau bisa yang beda gitu Yang beda Jadi kalau kebanyakan penulis itu Berarti book of the week di Semana FM gak dong ya? Gak, sorry, bukan ngomongin bedah buku offline Offline, offline Oh oke, offline Karena kan tadi pertanyaan Mbak Ola, gimana kalau udah ketemu penulis apa, udah di lapangan kan? Nah memang saya ketika keliling selama bulan April ini, kemarin itu saya justru roadshownya ke media, jadi ke radio gitu Kemarin ini juga ke Smart Event Jogja dan seterusnya Jadi lebih apa ya, ngebahas bukunya itu secara on air gitu Kalau ngebahas buku ketemu pembacanya langsung belum gitu Belum ya Saya waktu itu sempat gak ini sih, handphonenya pas mati gitu loh Itu memergoki sih, ngintipin pembeli buku di Gramedia Matraman Oh gitu Dia memasukkan bukunya Mas Billy ke keranjang ya Mudah-mudahan itu keranjang yang mau dibayar di kasir ya Bukan untuk diumpetin gitu ya Oke, kita lanjut nih Malam hari ini nih, Smart Listener saya tuh mau mengajak Mas Billy ngomongin soal disruption ya Teknologi ya Kemudian yang banyak orang bicara dan ketakutan bahwa nantinya teknologi akan menggantikan banyak posisi Dan kemudian SDM tuh makin tergerus Terus kita kerja apa Mas Billy? Gitu ya Masih banyak yang kayak gitu gak sih? Banyak, banyak Nah Mas Billy kasih pandangan awal dulu deh soal Apakah benar memang disruption teknologi ini benar-benar memang akan menggantikan semua orang Atau sebenarnya ada juga hal-hal yang ya tergantung kitanya juga sih atau tergantung lapangan pekerjanya Ini, mungkin kita akan bahas yang tergantung kitanya nanti di sesi berikutnya Tapi yang harus jadi pemikiran kita sekarang ini adalah Teknologi masuk benar banyak menghapus dan akan lebih banyak lagi menghapus jenis pekerjaan yang konvensional Tapi juga melahirkan pekerjaan-pekerjaan baru gitu Contoh paling gampangnya gini deh Tahun 2000 awal mana ada sih namanya jabatan social media officer Social media manager mana ada sih? Karena waktu itu Twitter belum ada, Instagram belum ada, Facebook belum ada Jadi kalau orang di bagian marketing ya jabatannya marketing manager, brand manager gitu kan Marketing communication manager, PR gitu kan Nah tapi sejak ada Twitter, Facebook, Instagram sekarang ada jabatan baru loh gitu kan Namanya social media executive, social media manager dan seterusnya gitu Jadi balik lagi, teknologi menghapus beberapa function Tapi teknologi juga melahirkan beberapa function gitu Sekarang kayak di company-company Apa ya, di company-company di media atau even in my own companies Ya kita ada yang namanya data analis gitu Nah zaman dulu, boro-boro ada data analis Semua orang mau nyari data aja setengah mati Kalau sekarang data begitu banyak gitu Data malah udah dibilang sama Gini Rometty, CEO-nya IBM Dunia Data is a new natural resources gitu Sumber daya alam yang baru gitu Nah jadi zaman dulu orang nyari data setengah mati Sekarang data bejibun gitu banyak banget Karena setiap dari kita dengan senang hati Nge-upload informasi diri kita ke social media kita Nah itu kan merupakan suatu data Yang kita sebut sebenarnya unstructured data gitu Nah jadi company-company, brand segala macam tuh Sekarang udah pada punya yang namanya data analis gitu Kita harus bisa menganalisa data Sampai data ini digunakan untuk nanti ke depannya mau Seperti apa nih strategi perusahaan Arahnya mau kayak gimana nih gitu Jadi ya balik lagi yang tadi pertanyaan Mbak Ola Yes bener Bahwa di sisi Di sisi satu akan banyak yang terhapuskan Tapi di sisi lain teknologi juga melahirkan banyak-banyak function yang baru Jadi sebenarnya artinya ada peluang ya Tetap ada peluang ya kan Dan manusia yang Dan manusia kan bilang orang yang sukses itu atau Apa sih yang ngebeda antara manusia sama binatang gitu Karena manusia itu bisa beradaptasi gitu Lebih cepat dan lebih baik gitu Nah jadi kalau kita bisa beradaptasi Yang tadinya misalnya kita udah ketahuan bakal terhapuskan nih kerjaan kita Kemudian kita mau belajar sesuatu yang baru Itu kan itu kata kuncinya Belajar sesuatu yang baru Yes kita mau belajar sesuatu yang baru Dalam arti kita beradaptasi dengan era teknologi ini Ya kita gak akan pernah jawab plus Mas Billy ini yang juga membedakan kita dengan ayam ya kan Apa ayam? Iya kalau misalkan alasannya cuma cari makan Ya apa bedanya pagi-pagi ayam juga keluarkan cari makan Iya bener bener Sama dong kuda juga nyari makan Anjing manjerakan kucing Makanya alasannya cuma cari makan doang Bener gak? Kalau misalkan alasannya cari makan doang begitu kemudian kehapus Ya hilang deh posisinya Gak ada harapan Bener Oke Soal listening dan juga sahabat sonora Kita sambung nanti di sesi berikutnya ya Karena selain kemudian belajar sesuatu yang baru Ini tantangannya nih Karena saya juga bertemu dengan beberapa SDM yang Ngapain capek-capek belajar lagi Dulu kan udah belajar gitu Sekarang kenapa harus belajar lagi gitu ya Nah apakah Anda termasuk yang juga pernah mengucapkan atau menyampaikan hal serupa Silahkan Anda boleh berbagi bersama dengan kami Di 0812 11 12 959 Dan Anda juga bisa kirim pertanyaannya melalui Instagram di At Radio Sumado FM 959 Kami jelas Kami jelas Kami jelas Kami jelas Kami jelas